Intro Halo Amiga, selamat datang di video lain So, di video kali ini gue bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar Dragones di konten diskusi part 2 Jadi sebelum gue melanjutin videonya, gue mau memperkenalkan dulu kepada kalian konten diskusi di channel ini sebenernya konten apaan Jadi konten diskusi ini adalah konten yang dimana gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dengan tambahan visual Yang dimana mungkin yang tidak bisa gue lakuin secara langsung di live streaming Nah, jadi gue harap dengan adanya konten ini kalian bisa lebih mudah terbantu Dan di konten ini akan ada beberapa tema-tema ya, bisa dibilang akan gue bawakan tergantung dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan Jadi kalau kalian lihat di judul ada 3 tema utama, nah itu kalian bisa cek aja di menit keberapa dan di bagian keberapa Kalian juga gak masalah untuk ngeskipnya Karena gue tau kalian juga mungkin datang ke video ini untuk mengetahui bagian-bagian poin-poin tertentunya saja ya kan Nah, gue harap dengan adanya konten ini kalian juga bisa lebih terbantu Dan jangan lupa di subscribe karena next konten akan banyak guide-guide yang akan membantu kalian para player-player yang baru main di Dragon Nest Dan mungkin baru balik di Dragon Nest Yang setidaknya ada dasar-dasar yang penting yang kalian harus ketahui Dan juga ada beberapa informasi-informasi yang harus kalian ketahui So, subscribe biar tidak ketinggalan Oke, kita lanjut langsung disini gue akan langsung masuk pertanyaan-pertanyaannya Dari yang pertama disini dari Ahmad Chandra Convey aksesoris worth it ambil apa dulu bang? Oke, buat kalian yang belum tau conversion aksesoris itu apa Jadi conversion aksesoris itu item case yang paling akhir ya Maksudnya item case yang paling tinggi untuk saat ini Yang dimana itu tepatnya di aksesoris Jadi kalian bisa pake aksesoris apa aja dengan menggunakan window yang ada di conversion window di Sandhaven dan juga Red Lotus Nah, untuk Convey akses ini worth it ambil apa dulu? Kalau gue sendiri sih ngambilnya airing dulu coy Kenapa? Karena statusnya lebih bagus untuk sementara digunakan paling pertama Setelah kalian mengambil airing, baru kalian ambil ring Atau mungkin knuckles juga bisa sih Tapi gue lebih prepare ke ringnya dulu sih Karena elementalnya lumayan coy Oke lanjut Dari Adriansia TB Bang mau nanya nih, rekomendasi cara ladang atau main char yang gameplaynya agak santai? Oke Aneh lagi ngebuild Blade Phantom Blade Phantom ya Blade Phantom atau BP sebagai main char Eh kok aneh rasanya kagok amat Sedangkan lagi leveling inquiry Kok enak bener ya gameplaynya ya Jadi ada rekomendasi job yang gameplaynya agak santai God luck bang Moga makin banyak rejeki dan rajin update Amin Oke jadi disini kita bisa lihat BP dan juga Inquisitor Lagi-lagi kedua job ini berbeda tier kelas Ya maksudnya tier kelas ya Inquisitor sekarang berada paling atas Sedangkan BP mungkin berada di bagian bawah atau mungkin bagian tengah Dan sebenarnya kalau kamu membedakan di berbeda job Itu memang pasti akan berbeda juga hasil output yang kalian dapatkan Dan untuk komentar dari Adriansia TB ini Yang gue lihat kamu bilang Inquis ini gameplaynya enak Berarti yaudah kamu bikin Inquis aja untuk main char Dan kalau char ladang juga Inquisitor juga worth it banget Kenapa gue bilang Inquisitor itu worth it untuk char ladang Atau bisa dibilang char farming Jadi kalau kalian belum tau char ladang atau farming bisa cek di video sebelumnya Atau mungkin di test bar di bawah ini Di atas ini Yang di bagian atas ini ada bar gitu yang keluar Jadi kalian cek aja videonya tentang char ladang itu apa Nah disini ya intinya kamu sudah bilang bahwa Inquis Kamu udah ngerasain bahwa Inquis ini enak bener dipakenya Jadi ya gue saranin kamu makanya Inquis aja Karena ya gue lihat dari komentarmu sendiri pun Memang udah ada rasa suka juga gitu coy di Inquisitor ya Yaudah lanjutkan aja Building, leveling, building dan farming Terus-terusan sampai equipmentnya bisa lebih bagus lagi Kalau misalnya kalian masih bingung dengan equipment Next content akan gue update Jadi setelah ada update release jet Kalau intinya release jet ini pasti rilis Gue akan pastinya bikin guide-nya secepat mungkin Jadi stay tune terus Oke itu dia jawaban gue Soalanjut Bang kalau re-roll talisman kemungkinan bisa turun? Bisa Jadi re-roll talisman itu Kamu bakal dapet 3 macam situasi Intinya bisa naik, bisa tetap, bisa juga turun Intinya kalau kamu re-rollnya itu Re-roll statusnya ya bisa naik, bisa tetap, bisa turun Oh iya, untuk item re-rollnya namanya itu Breath of Kilos ya Kalian bisa cek aja di Gue akan kasih lihat kalian screenshotnya seperti apa Breath of Kilos itu Jadi kalian masuk ke craft item dan lihat di bagian di screenshot ini Oke, lanjut Dari area gaming Bang kalau neshan mending solo atau party Dan worth it gak enhance sama naikin level ACC BDN Atau nabung buat ACC DDN Lebih baik nabung buat ACC DDN Alasannya simple Karena ACC BDN untuk di level up udah gak relevan untuk saat ini Ya kalau kamu mau sih agak mahal ya Jadi mending itu goalnya mending disimpen coy Dan ganti ke DDN gitu Nah untuk neshan mending solo atau party Kalau ini sih tergantung kondisi dan situasi ya Intinya tergantung situasi coy Kalau misalnya kamu ada party atau ada tim Ya silahkan ajak Atau ada temen silahkan ajak dia neshan bareng Tapi kalau misalnya kamu lagi online sendirian Bener-bener gak ada tim dan party Ya kamu bisa bikin party sendiri Inisiatif bikin party sendiri Atau enggak ya coba solo aja gitu Karena solo juga gue sering banget kok neshan-neshan solo gitu Tapi yang gak asiknya kalau solo Ya mission board kita terbatas Jadi kita mesti ganti-ganti char Kalau memang mau neshan doang gitu ya Kalau mesti ganti-ganti char Dan cari misi mission bulletin board Di char lain yang punya misi nes Nah kalau misalnya misi nesnya udah gak ada Saya ganti char lagi Dan begitu terus seterusnya Nah intinya berputar-putar seperti itu seterusnya coy Kalau misalnya kalian neshan solo Kalau party enaknya party itu Kalian bisa ambil dari misi temen Dari misi Intinya misi party kalian Dan juga misi kalian Jadi bisa lebih Intinya party itu bisa lebih simple dan cepat Jadi di nes itu kan Biasanya ada Dalam satu dungeon entrance Ada dua nes Nah kalau misalnya dalam satu party Kalian punya dua nes itu sekaligus Itu bisa lebih Mengefisiensi waktu coy Jadi waktu kalian lebih efisien Karena kalian punya Langsung punya temen yang punya misi Dan kalian juga punya misinya Jadi kalian sama-sama punya misi Kalian bisa selesai itu Dalam satu dungeon entrance Dan gak perlu lagi pindah-pindah Karena kalau kalian pindah-pindah Itu makan waktu Di loading time juga coy Seperti itu Oke itu dia penjelasan gue Soal neshan Solo atau party Intinya Solo atau party itu tergantung keadaannya Kalau memang gak ada temen Atau gak ada party Yaudah Bisa bikin party Inisiatif party sendiri Liaran gitu Tapi kalau misalnya Gak lagi males bikin party Yaudah solo aja gak masalah Tapi ya Itu dia tadi Efisiensi Dari segi efisiensi waktu Kalau solo itu gak Gak efektif Oke lanjut Mau tanya nih Saya pengguna gear master Mau ride LB15 Butuh dev atau mdev Paling enggak 101 Biar mentok Sementara dev udah 100 Tapi mdev masih 81 Kira-kira ningkatinya lewat mana Ningkatinya lewat talisman Talisman dan heraldi Atau jet Jadi untuk saat ini Mungkin kalian menonton video ini Mungkin ya Mungkin suatu saat nanti Kalian nonton video ini Di saat jet baru rilis Nah kalau jet baru rilis itu Kayaknya defense itu Gak ada ya Mungkin seperti itu Jadi caranya adalah Caranya adalah Kalian mainin di heraldi Atau talisman Kenapa mesti di heraldi Dan talisman Karena disini juga Peran penting Defense kalian bakal naik Nah selain itu juga Kalian sebenarnya Kalau main Kalau kalian punya jet legend Dari sekarang Kalian bisa re-roll Jet legend kalian Ke INT vitality Kalau kalian belum tau Status INT vitality nya Kalian bisa lihat Di screenshot ini Kalau misalnya Kalian punya jet nya Dan kalian sudah Ready untuk jet nya Ya kalian bisa ganti Ke jet itu full set ya Dan untuk uppernya Dan untuk uppernya Itu pakenya Elliot life jet Elliot life jet itu dari Guil coy Dari guil nest Eh dari guil dungeon Yang guil dungeon nya itu Namanya push crystal Jadi kalian selesaikan push crystal Nanti dapet bahan Bisa kerating Dan juga tempa Elliot life jet Nah Tapi dari Elliot life jet itu Tidak ada vitality nya coy Cuma nambahin max hp Tapi setidaknya juga itu Penting banget Nah untuk selebihnya Selebihnya itu pake INT vitality Kalau misalnya kalian masih pake Flawless jet Yang jet lama ya Jadi kalau misalnya kalian Nonton video ini Pas full bloom jet Ya gue akan jelaskan lagi Yang terbarunya Jadi intinya Setelah ada full bloom jet Gue saranin kalian Pas update nanti ya Jadi kalian cari full bloom jet nya Untuk nambahin max hp kalian juga Dan untuk naikin defense nya itu Dari heraldi dan talisman Heraldi dapet di dungeon Dan gue saranin kalian Masuk di lb8 Kalau dungeon Untuk nyari heraldi 3rd Gue bilang 3rd aja ya Biar lebih simple 3rd Yang punya 3 status Sekaligus Yaitu misalnya INT INT magic defense Atau mungkin INT defense Jadi kenapa Mesti ada 3rd seperti itu Karena untuk bisa Menambahkan defense Atau magic defense kalian Ini sama halnya Dengan yang gue jelaskan Di video gue sebelumnya Tentang gear review Jadi intinya Ada 2 set Untuk heraldi Heraldi nya kalian bisa Farming di lantai 8 Untuk mendapatkan Magic def Atau mdef set nya Nah tapi Tapi ingat ya Kembali lagi ke Hoki-hoki kalian Kalau misalnya kalian Hoki Kalian bisa dapetin itu Di LB8 dungeon Secara langsung Tapi kalau kalian Gak hoki ya Mesti ngulang-ngulang lagi Sampai bener-bener dapat Tapi ingat ya Untuk status nya Kalian selesuaikan Dengan job kalian Misalnya main stat nya INT Ya udah Kalian dapet Kalau misalnya Suatu saat dapet INT magic def Ya kalian pake itu Nah intinya itu Untuk mendapatkan Atau meningkatinnya itu Dari heraldi dan talisman Dan untuk talisman Itu kalian pindahin Di 200% Dari iron wall Dan juga magic def Talisman nya Kalian pindahin ke 200% Karena Di 200% Kalian otomatis Nambahin juga Jadi nambahin status Kalian disitu Buat kalian yang belum tau Bagaimana Bagaimana setup heraldi 200% 150% 100% Dan 50% Gue bisa kasih liat kalian Dari screenshot ini Oke Jadi intinya kalian Pindahin slot nya itu Ke bagian depan ya Bagian kiri Kalau dari Hadapan kalian Saat melihat talisman slot Kayak gitu Untuk heraldi yang pertama Adalah 3rd def Cari yang itu 3rd def Atau magic def Dan talisman Juga pindahin ke 200% Simpelnya seperti itu Oke Lanjut disini Ya terima kasih Calvin Hartono Sudah memberikan Komentarnya Lanjut dari Selvin Di Agusta Bang ikut service DDN S4 60k goal Worth it gak? Bahan-bahan buat Level up ACC DDN Tolong dibahas Thank you Oke Untuk ikut servis DDN S4 60k goal itu Worth it Worth it aja Karena Kalau kalian hoki Bisa lebih untung Tapi Ingat Kalian bisa juga rugi Kalau misalnya Kalian gak hoki Kenapa gue bilang Kayak gitu Karena Kalau kalian hoki Itu bisa dapet Aksesoris Aksesorisnya langsung Seperti Zunekel Dan juga bisa dapet Sparkling Itu kalau kalian hoki Bisa disitu Dari jasa Desert Dragon nya Sampai stack 4 Contohnya ini Kalau misalnya Kalian dapet Zoo Kalau kalian dapet Zoo Otomatis Kalian bisa dapet Total goal Itu hampir Ratusan K Yang dimana Kalian awalnya Ngeluarinnya Cuman 60k Tapi kalian untungnya Ratusan K Simple nya kayak gitu Kalau dibilang worth Apa enggak Tergantung pilihan Kalian sih Dan Kalau misalnya Kalian hoki Itu bisa dibilang Worth it Tapi kalau kalian gak hoki Ya mau gimana lagi Rugi gitu loh Oke Bahan-bahan buat level up Bahan-bahan buat level up Itu ada Di shop nya langsung Jadi kalian bisa lihat Disitu ada hammer Jadi hammer nya juga bisa Hammer nya juga bisa Kalian dapetin Dari stack 4 DDN ya Jadi itu doang sih Untuk level up ACC nya ini ya ACC DDN Untuk enhance nya itu Cuman butuh lapis Tapi Lapis yang dibutuhkan Itu banyak banget Jadi kalau kalian Mau tempah itu Lapis nya butuh banget Bener-bener butuh Yang banyak-banyak Yang banget Ribuan mesti ya Kalau kalian mau tempah Ke plus 10 gitu coy Nah untuk DDN tadi S4 itu tergantung kalian ya Ya kalau kalian merasa hoki Worth it worth it aja Tapi kalau kalian Kalau kalian tiba-tiba Masuk dan gak hoki Ya rugi gitu loh Simpelnya kayak gitu Bang bagusan upgrade gear ke minus Atau enhance BMJ plus 10 Enhance BMJ plus 10 Karena BMJ sangat-sangat Berpengaruh Bukan cuman BMJ ya Buat kalian yang pake char Yang bener-bener relevan Pake DDJ Atau cocok pake DDJ Ya tempah DDJ kalian Karena Apalagi nanti Kalau misalnya Udah keluar FMJ Kalau udah keluar FMJ Kalian bakal kebingungan Nyari item Dreamjet nya nanti Ya nanti kalian bakal Kebingungan disitunya doang Jadi kalau bisa Nih mumpung masih ada waktu Tempah DDJ kalian Gue gak tau Kedepannya itu nanti Akan ada Cara lain Untuk mendapatkan Item DDJ ini Atau bisa dibilang Core nya itu Untuk tempat DDJ Atau Dreamjet ya Kalau kalian belum tau Itu Gue belum tau soal itu Jadi nanti gue akan terus update juga Dan untuk BMJ BMJ itu nanti Bakal kayak Dreamjet sekarang Kalian tau sendiri Dreamjet itu bisa kalian dapetin Dari sunset Nah Blood Moonjet itu Nanti juga kayak gitu Ketika ada Full Moonjet keluar Nah Jadi untuk kalian yang masih bertanya Kapan FMJ keluar FMJ keluar itu pada Mungkin pada Akhir tahun Atau awal tahun 2021 Nah Jadi kamu disini kan Nanya Mending upgear minus dulu Atau enhance BMJ plus 10 Jadi gue saranin Enhance BMJ plus 10 Karena BMJ sangat Mempengaruhi DPS kalian Serius Karena Kalau misalnya kalian Upgear minus Tapi BMJ belum plus 10 Kayaknya ada banyak Rasanya agak kurang gitu Coy Ya paling nambahin status doang Tapi kalau kalian BMJ nya plus 10 Wow Itu kerasa banget bedanya Gue sendiri juga ngerasain Pas gue Ngebuil Elestra gue itu ya Kalau kalian tau tuh BMJ gue yang paling awal Gue tempa gitu Pas saat itu juga DPS gue naik parah Setelah BMJ gue plus 10 Dari plus 4 Ipinya itu dia BMJ tempa langsung ya Oke lanjut Nanya bang Minta saran lebih tepatnya Jadi gini Kujob Moonlord Elemental Attack Di angka 34 Oke Semua Oke Elementalnya di 34 Semua maksudnya Oke Nah jika aku ganti jet Senjata aku Kepake Kepake elemen Di mag yang tadinya 5,9 juta Jatuh parah 5,5 juta doang Ditambah sistem Enchant jet Kui yang belum open Beneran bang Gimana nih Aku harus paksakan Pake elemen jet Atau stay pake jet L Yang nambah di mag Oke Ini banyak banget Yang masih kebingungan Buat kalian Yang job non elemental Sangat diwajibkan Pake elemental jet full Jadi setupnya tuh Seperti ini coy 1 SEJ Atau elemental Converter jet Jadi buat kalian yang belum tau Converter jet Itu gue kasih liat Gambarnya Seperti ini Ini dia tampilannya Dan gue akan kasih liat Yang mana aja Tipe-tipenya Jadi untuk tipe-tipenya Kalian bebas Mau pilih yang mana Tapi inget Ketika kalian Sudah memakai Salah satu dari tipe Yang gue perlihatkan ini Kalian harus Sesuaikan juga Elementalnya Di jet attack kalian Untuk jet attacknya itu Kalian pake 3 jet elemental Yang sesuai dari SEJ kalian Misalnya SSJ gue itu Pake yang like Berarti gue harus Pake elemental Tiga-tiganya ini Like juga Nah Kenapa gue bilang Tiga elemental jet Karena Kalian butuh juga Di dua aksesoris Dan juga Satu secondary weapon Nah untuk di weapon Kalian pake SEJ nya Simpelnya seperti itu Kenapa Non-elemental Harus Menggunakan Full elemental Attack Karena non-elemental jet Itu Tidak memiliki Pasif elemental Sama sekali Jadi Itulah mengapa Kalian harus Pake full elemental Jangan terlalu Khawatir Magic attack Kalian turun Karena elemental Juga nambahin DPS Dan malah Lebih tinggi Untuk nambahin Ke DPS Kalian Tapi Kembali Kembali lagi Ingat Setiap job Berbeda-beda Fokusnya Ada job Yang memang Harus naikin Magic attack Karena pasifnya Seperti itu Ada juga Job Yang memang Harus naikin Elemental Nah karena ini Moonlord Dan gue tau Moonlord itu Non-elemental Dan rata-rata Player moonlord Menggunakan full Elemental Dan satu SEJ Jadi gue saranin Seperti itu setupnya Satu SEJ Atau elemental Converter Jet Dan tiga elemental Yang mengikuti Dari SEJ itu Oke Udah paham sampe sini Jadi intinya Pake elemental Karena kamu pake job Yang non-elemental Yang tidak punya Pasif elemental Oke lanjut Mager Dapetin Equi Goddess Palakaki Sunset udah seribu kali Gak dapet-dapet Udah bikin satu char Baru full main cash Juga gak pernah dapet Aduh char moonlord Sabar bro Karena Lo gak sendirian Gue sendiri juga kayak gitu Kalian pernah gak Si farming sunset Itu sampe Hampir setahun gitu Ya gue maksudnya Farming sunset Gak fokus di silver coinnya Maksudnya Orang-orang mungkin Rata-rata cuman Sebulan atau dua bulan Itu fokus silver coin Udah dapet Gue gak fokus silver coin Waktu itu gue fokusnya Bener-bener dari Goddess coin Jadi itulah mengapa Gue agak lama cuy Dapet goddess perfectnya Jadi kalo misalnya Kalian seperti ini Never give up bro Lanjut terus Jangan di Jangan dikasih kendor ya Semangat terus ngebuilnya Lanjut Dari Fajar Akbar Bang Farul Lu dulu user destroyer Berhubung full moonjet Udah mau update Gue mau tau pendapat lu Destroyer lebih worth Make BMJ atau FMJ nya Soalnya FMJ nya Destroyer rolling attack Dari pendapat gue pribadi Kayaknya bakal lebih Spammable ya Spammable Spammable Oke Jadi mungkin agak lebih Bisa di spam Karena Combo nya lebih enak Mungkin seperti itu Tapi sayang sekali Belum ada keluar Videonya Video tampilan Atau mungkin review Dari Full moonjet ini Kalaupun suatu saat Nanti udah rilis Pasti akan gue update juga Di channel ini Dan juga Yang disayangkan juga Itu belum ada Persentase Demake dari FMJ ini Kalau nanti sudah ada Bakal gue bahas Satu per satu Jadi stay tune terus Menurut pendapat gue pribadi ya Mungkin ini Destroyer Pas pake FMJ Lebih enak coy Karena rolling attack Ya kita lihat aja Dan kalian siapkan aja Goddess perfect Dari FMJ ini Biar setidaknya Untuk jaga-jaga Dan kalian gak perlu lagi Farming-farming Nyari goddess lagi gitu coy Nah Kalau kamu nanya Lebih worth it Pake FMJ atau BMJ Gue belum bisa simpulkan Dan gue belum bisa nunjuk Yang mana lebih worth it Sebenernya BMJ DDJ FMJ Itu ada opsional Tergantung playernya Kalau playernya seneng Dengan kombo Menggunakan DDJ Itu tidak masalah Kalian pake DDJ Kalau mungkin playernya Lebih seneng pake BMJ Ya Playernya suka BMJ Dan playernya Lebih cocok Pake kombo Dengan BMJ Kalau misalnya Kalian suatu saat Tertarik dengan Kombo dengan FMJ Ya mungkin Kamu sukanya FMJ Dan kamu cocoknya FMJ Sebenernya itu opsional Makanya kenapa Dragones menciptakan Tiga Merilis tiga Jet special Tapi ingat Kembali lagi Ingat DDJ spawnable Atau cooldownnya Lebih cepat BMJ Itu Dimack Pure on Dimack Jadi BMJ itu Dimacknya lebih Di boosting disitu DPS kalian lebih Di boosting Sedangkan DDJ Sebenernya DPS juga Ada aja Tapi cooldownnya Juga lebih cepat gitu coy Ada juga job Yang memang dimacknya tinggi Dan cooldownnya cepat Seperti Fena pelaga Di saat jobnya itu Pake Dreamjet gitu Oke itu dia Contoh kecilnya Dan juga pendapat gue Soal ini Oke dari Fajar Akbar Semoga bisa masuk ya Informasi yang gue berikan So lanjut Frederick Bahas kostum bang Dari kost epic Biasa sampe WTD Hero kayak Lunaria Dan sebagainya Dan seberapa worth itnya Oke Jadi dari kostum Itu kostum Kita bahas dulu Dari kostum epic Kostum epic ini tuh Ada beberapa versi Kostum epic itu Versi 1 Itu biasanya rata-rata Ada di kostum hero Seperti yang Lunaria Iona Jiren Argenta Irin gitu ya Terus kalo misalnya Yang V2 V2 itu seperti Event-event Kostum Yang kalian pernah lihat Seperti di event kostum Crystal point epic Atau Di cash shop kemarin Di cash shop kemarin Rata-rata kostumnya itu Kostum samurai itu Dia versi Atau value 2 Jadi ada 3 value ya Ada 3 value Value 1 Value 2 Value 3 Dan untuk value 3 Itu dari gacha Jadi gacha sintesis kostum Jadi kayak batos armor Yang sekarang kalian tau itu Yaitu Dia Statusnya itu Value 3 Jadi ini value nya dari mana sih Maksudnya value nya ini Based on dimana gitu Jadi untuk value 1 itu Based on dimac Tapi dia punya Special Ada special Effect disitu Special effect nya itu Kalian bisa berubah coy Jadi kalian bisa berubah Menggunakan full Acessory set nya Dan kalo misalnya Yang set kedua ini Set kedua ini Value nya lebih Kurang 2% Dari value 3 Dan kalo 1 ini Kurang 2% juga Dari value 2 Nah value 3 ini Yang paling tingginya Yang dimana status nya Hampir menyetarai conversion Tapi 3% atau 4% Dari conversion Gitu coy Nah Untuk seberapa worth it nya Kamu Kalo worth it nya itu Gua saranin pake yang V2 aja Yang dimana kalian tau sendiri Yang dari cash shop kemarin Dan dari crystal point epic Jadi kalo suatu saat nanti ada epic Costum event lagi Yang ada di cash shop Langsung beli aja coy Karena Gua rasa Event-event costum epic ini Sangat-sangat langka Dan itu juga penting banget Kenapa sih kalian harus beli gitu Karena Weapon dan secondary nya itu Agak susah didapatkan Kalo misalnya kalian mengharapkan Dari gacha Oke Kalo cewanya kalo kalian hoki sih Ya gak masalah Tapi kalo gak hoki gimana Ngebuang duit berapa juta Untuk dapet ini Weapon dan secondary Oke Semoga terjawab Dari Fredrik Langsung aja lanjut Kenapa kebanyakan player sekarang Lebih banyak PvE Daripada PvP Simpelnya mungkin player sekarang Lebih fokus Untuk menikmati Update-update terbaru Dari Dragon Raid Dan dari Jalan cerita di Dragon Nest ini Kalo PvP kan Kita lebih tepatnya Ya Have fun doang Lawan player gitu Nah kalo PvE ini Kita lebih Mengarah ke Cerita gamenya ini Dan lebih mengarah Ke Red Dragon nya Nah Selain itu juga Mungkin orang-orang Mau mencari duit-duit tambahan Karena dari PvE ini Bisa menghasilin Duit yang luar biasa Juga coy Tapi kalo dari PvP Sebenernya bisa juga Dengan catatan Ya Kalo PvP ya Dengan catatan Kalian jago main Ya Contoh aja Kalo di ladder Di ladder kalo kalian jago banget Main PvP Kalian bisa dapetin Ranking tertinggi Kalian bisa beli Item-item yang ada Di ladder shop Dan bisa kalian jual-jualin Contoh Ros Ros itu bisa kalian jualin 200 gold gitu Kalian buka party Jual 200 gold Itu lumayan tuh hasilnya Bisa aja sebulan 200k 300k Kalo kalian punya pengalaman Farming dari PvP Farming gold dari PvP Bisa tulis di kolom komentar Intinya itu doang Si pendapat gue Soal kenapa Lebih banyak player PvE Atau PvP Mungkin orang-orang Pertama Nyari pengalaman Di Dragon Raid Kedua Memang ingin Mengikuti alur cerita Dan ketiga Ingin cari tambahan duit Nah Untuk PvP Untuk PvP itu Ya mungkin Have fun Dan bisa aja Mungkin mau mencari Nama Dari ranking yang tertinggi Ya Intinya kayak gitu sih Oke lanjut Golden The First Oke Bang mending jadikan Sekilaset dulu Atau selesain main quest Kalo baru awal Selesain main quest Karena dari main quest Kamu bisa dapetin Material-material Untuk nempas Sekilas next time Oke lanjut Jobster career kok Rata-rata pake weapon buku Karena Jobster career Kalo pake crystal ball Atau pududul Itu agak susah Untuk nendang-nendang Ya kita bilang nendang aja ya Padahal sebenarnya mukul gitu Mekanik tower Ya mekanik tower Yang harus ditendang gitu Sama karakter-karakter Jadi Kalo misalnya Kalo pake crystal ball Atau pududul Itu agak susah Agak susah Dan mungkin Mungkin itu Pas kita klik kanan Towernya tuh gak gerak Jadi Itulah kenapa Orang-orang pake spellbook Rata-rata Agar bisa mempermudah Pada saat menghadapi Mekanisme-mekanisme nest Seperti tower-tower Mekanik Yang tadi gue sebutkan Bang next Konten cara cari Bahan craft jet Talisman Dan R.A.Q Nanti akan gue bahas Di konten Guide Equipment Jadi di Guide Equipment itu Gue kasih spoiler dikit lah ya Jadi di Guide Equipment itu Akan ada Banyak banget Informasi Informasi baru Dan juga Akan ada banyak banget Disitu Penjelasan detail Soal Equipment Dan cara Nge-Building Equipment Yang lebih efisien Karena biasanya Orang-orang Nge-Build Equipment Terlalu Membuang-buang gold Padahal sebenernya Ada cara yang lebih simple Dan ada cara Yang lebih mudah Untuk bisa mendapatkan Item itu Ya Simplenya kayak gitu Nanti tunggu aja ya Irvan Maulana Akan gue bahas Di konten selanjutnya Untuk diskusi ini Gue gak bisa jawab Karena Menjelaskan ini Akan panjang banget Oke Lanjut Bang cara dapetin gold Serpat seperti apa Dan jadikan ekip yang bagus Untuk jadikan ekip yang bagus Tergantung duit Atau mungkin caramu Main rajin apa enggak Kalau misalnya Kamu punya duit lebih Kamu bisa spend Spend lebih Untuk bisa dapet Equipment yang lebih bagus Tapi kalau kamu punya Waktu yang banyak Kamu bisa farming Farming Ya non-stop Nyari gold Dan nge-build equipment Dan untuk cara-cari gold cepat Ya sama hal yang tadi gue bilang Farming Farming Dan farming Kalau kalian masih belum tahu Cara nyari gold Udah gue bikin Guide-nya di video Di deskripsi Mau nanya nih bang Tante Satot Solicitor Bagusnya difficulty normal Master apa? Ebis Terus rekomendasinya Makanya Oke Untuk masuk di difficulty Saranku masuk normal aja Mau kalian ekipmennya High end Mid end Itu gue saranin Di difficulty normal Kenapa gue bilang difficulty normal? Karena Biar bisa lebih cepat Karena itu nobles Itu juga punya waktu 30 menit Nah Sayang banget tuh Kalau misalnya Kayak kalian ada satu yang kurang Atau mungkin ada satu yang Ada dua yang kurang Pada saat noblesnya udah mau habis Lebih baik Ya normal aja Karena bisa lebih cepat Dan ngekill Goblin coin juga bisa lebih cepat Kalau kalian masuk di Master Itu agak berat ya Kecuali memang Kalau kalian sudah punya Equipment yang high Yang memang udah bisa Satu detik Udah bisa lima detik Udah kelar gitu Bunuh monsternya Tapi kalau kalian belum bisa Lima detik Clear Bunuh monsternya Lebih baik normal aja Lebih baik normal Gue saranin normal Itu dia video kali ini So thanks for watching See you in the next video Jangan lupa di subscribe Dan di like Bye bye Amigo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax